Sekarang kita berada di kedai Haji Asari Nah kedai ini sebenarnya rumah makan ala Nusantara Jadi kita ambil produk menu pun dari berbagai daerah Yang andalan-andalan contohnya Jawa Timur, Trawon Terus Soto Betawi dari Betawi dan lain-lain Sebenarnya kerjaan utama saya ini ya kelola restoran Saya buatnya benar-benar dengan emosi pada saat itu Jadi pinginnya tidak boleh ada sepanduk di sini Jadi bagaimana cara orang itu nge Kalau orang lewat oh ini rumah makan Caranya saya menanam pohon Apa namanya pohonnya hijau semua Jadi kalau orang lewat loh ada apa sih Itu memang butuh waktu yang sangat panjang Jadi orang baru mau masuk Jadi mulainya dari emosi itu akhirnya terbentuklah ini Pas hari ini itu ada acara pernikahan Itu kalau nggak salah diambilnya 100 spek ya ton ya Nah nanti ada supervisor di sini Yang incas ini namanya Andri Nanti kita ngobrol sama Andri Jadi mereka ngambilnya apa aja Kita ke dalam ya Nah Andri yang tahu persis ya untuk operasional di sini Termasuk harga dan lain-lainnya Dan hubungan ke supplier misalnya ada dekor segala macam juga si Andri Andri ini kan hari ini kan ada acara itu tadi Saya ngejelasin kan nggak Takutnya nggak benar Itu ngambilnya paketnya apa tuh Beliau ngambilnya paket A pak Jadi kan memang ada 3 pilihan paket ya Ada paket A, paket B, dan paket C Paket A itu dia harganya mulai dari 11.945.000 Untuk berapa orang, 100 100 orang Itu ada 6 pilihan menunya juga Menu utamanya Kemudian kita juga ada snacknya seperti ini juga Dari buah Kemudian ada puding juga ada Termasuk minum kita juga udah sediakan fresh lemon tea Lemon tea ya Betul Nah ini suatu saat ini saya mau buat nge-vlog nih lemon tea yang sederhana gimana Dan rasanya kayak bintang 5 Itu belum sempet nih Suatu saat mau nge-vlog biar bisa edukasi buat di rumah juga Yang paket 2 nya berapa? Paket 2 nya itu disini harganya kita mulai dari 30 jutaan Bisa dilihat disini nanti ya menunya ya Yang paket C otomatis dia Lebih mahal ya Pilihan menunya lebih banyak Variasi menunya lebih banyak Harganya pun lebih tinggi sedikit dari yang lain Nah ini nih yang mau nikah Bingung udah tabung lama-lama Ini promo dikit ya Ya bisa disini kan Jadi kita nggak usah sewa tenda Nggak usah ini Dan kita free juga untuk tempat Untuk fasilitas yang lain yang kita sediakan juga ada Dilayani Ya standarnya kedai ini Cukup bayar makanan aja sih sebenarnya Ya Oke ini yang makanan-makanan cuman belum siap ya Iya betul pak Belum siap Belum siap Belum ready Masih dalam persiapan Terima kasih telah menonton! Ya pagi Ibu Ulmi Ya pagi Terima kasih udah milih disini Cuman dari sayanya pingin banget tau ya bu ya Kenapa milih disini untuk inifnya ini? Saya milih disini satu Aksesnya Akses ya 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 Lokasi Lokasi sangat Stratif Mudah dijangkau dari mana Oh iya iya pak Yang kedua kapasitas Kapasitas ya 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 yang berikutnya ya Makanan Lokasi parkir Lokasi parkir ya Terutama makanannya pak Terutama makanannya bu Kita cocok Ya Mudah-mudahan juga Undangan yang kita bawa pun cocok Ya 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 Dan parkir juga kita pertimbangan yang sangat penting ya Ya Karena namanya kita undangan otomatis kan harus memikirkan nih parkirnya bagaimana Buat atau tidak Jangan menggambang kasilitas umum Ya Itu Dan ya insya Allah ini udah sesuai dengan keinginan kita Ya ya Dengan tamu-tamu yang kita undang Ya bukan-bukan juga Apa Mereka nyaman Itu pak yang pertama juga ya Nyaman Ya bu Kemudian mereka juga Untuk makanannya Nanti benar-benar suka Itu sih ya Seperti itu Ya terima kasih loh bu Sama-sama Udah milih disini Mungkin kan untuk kita masuk youtube ini Selain ada sedikit promo Maksudnya Kadang-kadang kan orang buat tenda aja Kita lihat kan Puluhan juta ya kan Disini sebenarnya Kalau kemarin-kemarin kita bisa buat 3 sip Dengan kapasitas berapa tahun terakhir itu 200-an bisa ya Tapi dibuat sipnya ini gitu Terus untuk makanan Apakah nggak terlalu Mukul juga kan Masih Sangat masuk akal gitu ya Rasional Ya Rasional Terima kasih ya Saya juga terima kasih Apa namanya Pelayanannya dari karyawannya juga bagus Alhamdulillah Semalam saya ngedekor juga Masih diperkenankan Sampai nyam 8 lewat Ya Saya terima kasih Sama-sama bu Ya pak Karena juga faktor hujan juga ya Girmis-girmis gitu Saya terima kasih Terutama deh Pelayanannya Karyawannya bagus Itu harus dipertahankan Sepeda ini Saya gantung sengaja Saya dapatnya kurang lebih tahun 2008-2009 Nah ini sepeda ini Yang membuat saya berhenti main Extreme yang tidak terukur Bukan kalau extreme kan ada yang terukur kan Ini yang tidak terukur Akhirnya yang si Rocky Mountain ini Yang RMX Terus yang Sockpacker depannya Udah pakai Sock40 Lingkarannya di Max Pada saat itu memang Ya high end lah Saya pikir udah Semua udah Kita punya skill sedikit Terus punya Dengan peralatannya yang cukup Kita pasti aman Jadi ternyata kaki saya patah Nah akhirnya dari situ Berhenti main extreme Yang tidak terukur Nah disini kita lihat ya Sederhana ini Terus disini kita dekornya ya sedikit Seperti jadi hutan lah Tapi memang gak bisa ditanemin pohon-pohon Karena agak sulit merawatnya Nah kalau untuk bahasan berikutnya Tolong dong komen ya Perlu gak kita membahas Spot per spot Di kedai ini Bagaimana pada saat itu kita emosi Membangun kedai ini Sampai disini video Kali ini Sampai berjumpa di video berikutnya